Maka nanti seseorang akan melihat ke kiri apa yang dilakukan ia ketika di dunia Dan ia akan menoleh ke kanan dan dia akan melihat apa yang ia kerjakan ketika di dunia Dan ketika itu dia akan menatap ke depan, ketika itu dia menatap bahwa ada neraka di dalamnya Ada neraka di hadapannya Maka Rasulullah SAW bersebasiat kepada kita Berlindunglah kita dari api neraka, siksa api neraka Bahwasannya kita ketahui bahwa siksa api neraka ini adalah 70 kali lipat panasnya dari api dunia ini Tidak ada satu orang pun yang bisa, yang mampu bahkan yang kuat menahan dari siksa api neraka Dari hadis tadi, dari wasiat tadi Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk selalu membuat, berbuat kebaikan Untuk selalu bersedekah baik dengan yang sedikit maupun yang banyak Sabda beliau, walaupun dengan separuh kurma itu menunjukkan Dan betapa kecilnya sedekah yang dia berikan, ia bermanfaat besar bagi pelakunya Bahkan bisa terhindar dari siksa api neraka Sudah barang tentu dalam mengejar kebaikan, selayaknya seorang muslim berantusias untuk melakukan dengan kadar yang banyak dan yang berkualitas Bukan yang seala kadarnya Tentunya, pada akhirnya hal yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya Walau demikian, di saat yang sama, selayaknya pula ia terus berupaya mengoptimalkan kemampuan untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan Kurma yang dibelah menjadi dua, tentu dari segi nilai materinya sangatlah ringan Bahkan mungkin, mayoritas orang membandangnya tidak bernilai, tidak berharga Apalah arti sebuah kurma? Bah, banyak orang yang mungkin tak menyangka Sesuatu yang tidak bernilai itu, diucapkan oleh lisan manusia yang termulia Yaitu Nabi Muhammad SAW Dan beliau kabarkan merupakan sebuah bentuk amal yang sangat bernilai di akhirat kelak Saat dimana semua manusia masing-masing bersandar pada amal mereka Ketika dahulu di dunia Jika demikian hanya suatu amal yang ringan Bagaimana pula halnya dengan amal yang besar Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40 Sesungguhnya, Allah tidaklah menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah Niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberinya dari sisi Allah Pahal yang sangat besar Allah SWT berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat ke-7 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun Niscaya dia akan melihat balasannya Hadirin ihwanul iman rahimah kumullah Sudah Jumat yang berbahagia Allah tidak akan pernah mengurangi pahala bagi seorang mu'min yang mengerjakan kebaikan Walaupun sekecil apapun Bahkan jika hambanya tadi berbuat kebaikan Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Allah maha syakur Allah maha mensyukuri Allah akan membalas apa yang hambanya dengan bentuk yang jauh lebih baik Dia tidak akan menyianyakan amalan para hambanya yang beramal Bahkan dia melipat gandakan pahala atas amal para hambanya tanpa perhitungan Dia menerima setiap amal soleh hambanya meskipun sedikit Dan amal yang sedikit itu dibalas dengan pemberian yang banyak dan berlipat-lipat Oleh karena itu Mari kita berpaju Mari kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh Bersedekah Seraya berharap agar Allah menerima Dan menjadikan amal-amal tersebut Sebagai salah satu pemberatimbangan Kelak di akhirat nanti Aku lukau lihadawastagfirullahali walakum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilawal Kabral kullil awal Walakhir Ba'da kullil akhir Walawal walzahir walbatil Ash'hadu an la ilaha illallah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah